Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya apa kabarnya mams semoga selalu sehat, selalu bahagia dan tetap semangat nah ini video sehari sebelum lebaran ya mams, jadi di pagi hari ini saya mau beres-beres rumah dulu nanti lanjut nyiapin masakan menu lebaran menu idul fitri dan dilanjut nanti kegiatan-kegiatan yang lainnya ikutin terus videonya sampai habis ya mams semoga bermanfaat nah mungkin mams dan teman-teman semua yang nonton video ini ini videonya tayang setelah lebaran mungkin ya, baru saya edit dan kali ini saya mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan selamat merayakan idul fitri 1444 hijri ya semoga semua ibadah puasa kita kemarin diterima dan juga kita menjadi lebih baik ke depan ya mams oke lanjut sambil beres-beres saya sambil cerita-cerita jadi kemarin kemarin tuh seminggu gak seminggu sih beberapa hari sebelum lebaran tuh saya gak enak badan tiba-tiba tuh flu gitu ya mams flu berat sampai pusing gak enak gitu ya gak enak buat ngapa-ngapain tulang-tulang juga rasanya sakit gitu ya jadinya yang tadinya rencananya mau masak mau ngelanjutin masak untuk menu lebaran jadi tertunda gitu ya dan untungnya saya udah sempet bikin atau nyicil masak menu lebaran lauknya semur semur daging itu sebelumnya udah sempet saya masak terus rencananya pengen bikin sayur ketupat sama sambal goreng kentang itu jadi tertunda ya mams jadi kemarin-kemarin tuh saya bener-bener istirahat total gak ngapa-ngapain berharapnya sih biar cepat segera sembuh gitu ya masa iya lebaran-lebaran kita malah sakit terus sempet ketemu juga tulisan di di tiktok ini ada dari almarhum syekh alijaber beruntung bagi orang-orang yang sakit di bulan ramadhan apalagi di minggu terakhir itu tandanya doa kita diijabah dan semua dosa kita gugur sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sakit jujur waktu saya ketemu tulisan itu gak terasa ya air mata netes gitu ya mams dan segera mengaminkan amin ya Allah mudah-mudahan saya dosa-dosanya dihapuskan diterima semua amal ibadahnya terus saya kirimin juga ke orang tua saya karena kita tuh semua sekeluarga ya orang tua bapak ibu dan adik itu barengan sakitnya mams batuk filek flu tapi untungnya anak-anak di rumah gak pada ketularan ya dan dan alhamdulillah ini di hari hari min 1 sebelum lebaran badan udah terasa agak enakan dan cepet-cepet deh kita beres-beres rumah dan siap-siap untuk menyambut lebaran esok hari nah untuk mams dan teman-teman semua yang mungkin masih dalam keadaan sakit kurang sehat mudah-mudahan juga segera diberikan kesembuhan sehat selalu dan mudah-mudahan yang terpenting semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mohon maaf ini suaranya masih agak bindeng-bindeng tapi itu sudah baik kan udah gak terlalu gimana-gimana ya tinggal suaranya aja oke deh mams ini gak terasa ya ngomong panjang lebar saya udah selesai nyapu-nyapunya tinggal nyapu atau beres-beres area teras nah setelah selesainya nyapu-nyapunya ini saya lihat tanaman kaktus saya sudah mengering di bagian bawahnya yang waktu itu sempat busuk ya terus saya potong saya tunggu beberapa minggu ini kayaknya udah hampir 3 minggu ya Alhamdulillah ini udah kering bagian bawahnya jadi ini mau saya coba tanam lagi ini walaupun kaktusnya beberapa sudah makin pendek karena sempat dipotong-potong bagian bawahnya yang busuk tapi gak apa-apa mudah-mudahan ini bisa bertahan ya dan untuk kaktus-kaktus yang lainnya ini dari awal nanem belum saya siram juga ya mams masih takut takut nanti busuk jadi tunggu beberapa saat dulu oke ini terakhir tinggal saya tambahin lagi pasir malangnya di bagian atasnya terus lanjut ini ngeberesin tanaman yang lainnya potong-potong yang sudah kuning-kuning dan lanjut siram-siram tanaman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah ini pagi-pagi udah beres semuanya beres-beres area rumah udah terus area taman juga sudah padahal rencananya tuh pengen nyuci gorden ganti gorden ya mams cuman ya ya udah kayaknya udah gak keburu dan tenaga juga masih disayang-sayang mending untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan yang lainnya nah ini saya mau nyusun kue-kue lebaran jadi kuenya juga kemarin beli untuk nastar dan juga castengelnya beli cuman bikin kacangnya aja Alhamdulillah keburu ya kemarin sempet bikin kacang goreng terus lanjut ini kegiatan saya di dapur sore hari ya mams ini saya mau panasin lontong jadi kemarin sempet pesen lontong dan beberapa lauk untuk lebaran jadi karena kurang sehat juga akhirnya saya gak bisa nyicil masak-masak lagi dan ini Alhamdulillah Pak suami tuh kemarin-kemarin udah pesen sayur ketupatnya plus opornya nah ini sekalian tinggal langsung kita angetin aja ini ada sayur ketupatnya isinya tuh ada labu siamnya ada kacang panjangnya terus juga sama opor udah sekalian juga ya satu paket sama lontongnya jadi kemarin pesennya lontong bukan ketupat gak tau tuh sukanya lontong dibandingkan ketupat ya kalau pak suami katanya lebih empuk kalau lontong nah ini lanjut saya mau angetin juga opornya sekaligus pengen dilihat nih kayak gimana sih opor bikinan orang gitu ya Alhamdulillah jadinya gak capek-capek masak lagi nih mams ini saya angetin sekalian karena nanti buka puasanya ini aja gak usah masak-masak lagi jadi kita siap-siap untuk buka puasa dan juga takbiran nah ini semur daging yang sempet saya bikin ya kemarin-kemarin terus ini opor ayamnya terus lanjut ini ada sayur ketupatnya atau sayur lontongnya warnanya merah tapi gak terlalu pedes ya mirip-mirip lah ya sama masakan saya dan Alhamdulillah ini esok harinya ya mams setelah kita sholat Idul Fitri sempet foto-foto bareng dan gak sempet nge-videoin juga terus ini acara halal-bihalal di keluarganya pak suami nanti lanjut setelah ini ke rumah orang tua saya oke deh mams dan teman-teman semua saya akhiri dulu videonya sampai disini sekali lagi selamat hari Raihidul Fitri mohon maaf layar dan batin ya mams minalai din wal faizin mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadahnya diterima puasanya dan menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati